Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia Oke, kali ini kita akan memasuki segmen ngulik bareng Nah, di segmen ini nih, kita bakal latihan nyanyi bareng nih Kita bakal ngulik lagu Kita bakal cari improvisasinya, terus gimana-gimananya deh pokoknya Nah, disini tuh kita bakal nyanyi biasa teman-teman Kita pake speaker, terus kita nyanyi kayak gini biasa Nah, supaya apa ya? Supaya ya kayak latihan biasanya teman-teman Kita latihan memproduksi suara, latihan di Tamika Tanpa apa ya, tanpa mikrofon Jadi secara kapela langsung Oke, di segmen ngulik bareng kali ini Kita akan ngulik bareng lagu dari Bang Anji Lagu dari Anji yang berjudul Dia Nah, lagu ini merupakan salah satu lagu favoritku teman-teman Karena selain nadanya yang enak Liriknya yang bermakna Notasinya tuh enak banget buat Apa ya, di aransemen ulang lah Di improvisasi gitu Jadi bisa banget untuk melatih Kemampuan berimprovisasi kita Dengan menyanyikan lagu ini Kita ya gini-gini di rumah Kita latihan, cari inspirasi Kita coba kulik-kulik lagi Gimana improvisasinya Gimana pembawaannya Yang beda gitu teman-teman Supaya apa ya? Supaya lebih beragam kali ya Oke, langsung aja ya Kita nyanyi bareng Ngulik bareng Latihan bareng Lagu Dia dari Anji Oke teman-teman Sebelum kita ngulik Kita coba breakdown dulu ya Lagu Dia dari Anji Nah, kita bisa lihat disini Ada liriknya Nah, kita coba Perhatikan bareng-bareng nih teman-teman Liriknya Dan pembagiannya Di musik awal kan Nah, itu kosongan aja teman-teman Gak usah dikasih Nanti keramean Nah, terus Dibait awal Di suatu hari tanpa sengaja Kita bertemu Nah, itu kosongan aja ya Disini biar apa ya Biar gak banyak-banyak Perubahan di lagunya Terus Rave-nya Masih sama Rave-nya masih sama Cuman disini aku gak pake head voice teman-teman Jadi pake suara biasa yang Rasa cinta di hatiku Nah, terus kita Abis itu melodi ya Melodi yang Nah, itu cuman gak usah deh Terus Jauh waktu berjalan Nah, ini part buat kita Berkreasi Berimprovisasi Aku kepikiran sih teman-teman Improvisasinya ada deh Nanti kita coba praktekin ya Terus Rave keduanya Kita Ya, kita kasih improvisasi Dikit-dikit Terus Rave yang ketiganya Rave yang pengulangan lagi Itu baru kita Improve lagi teman-teman Nah, kalian coba ya Di rumah Kalian Latihan sendiri Lagu ini Penempatannya Tersesat kalian Kalian Angan-angan dulu Pembagiannya kayak gimana Terus Kalian coba rekam Upload juga Di Instagram Atau di Youtube Bebas deh Pokoknya Kalian coba di rumah ya BTW ini microphone Tidak di Aktifkan ya teman-teman Jadi Cuman buat Proper dia dia Supaya Feelnya itu tetap Kerasa kayak Nyanyi beneran Nah, cek 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 Tidak ngefek Oke Langsung aja kita Nyanyi Di suatu hari Tanpa sengaja Kita bertemu Aku yang pernah Terluka Kembali Mengenal Cinta Hati Ini Kembali Temukan Senyum yang hilang Semua itu Karena Dia Oh Tuhan Ku cinta Dia Ku sayang Dia Rindu Dia Ingin Kan Dia Ucukanlah Rasa Cinta Di hatiku Hanya Padanya Untuk Dia Jauh Waktu berjalan Kita Terlalui Bersama Bersama Betapa Di setiap Hari Ku jatuh Cinta Padanya Dijintai Oleh Dia Ku merasa Sempurna Semua itu Karena Dia Oh Tuhan Oh Tuhan Ku cinta Dia Ku sayang Dia Rindu Dia Inginkan Dia Ucukan Ucukanlah Rasa Cinta Di hatiku Hanya Padanya Hanya Padanya Untuk Dia Oke Oke teman-teman Kita udah Latihan bareng ya Ya meskipun Tadi Pici-pici Ada Falsenya Ada Miss Timpunnya Tapi ya Namanya juga Latihan teman-teman Nah Kalian juga Coba ya Di rumah Kalian Coba latihan Lagu Favorit kalian Nah nanti Kita bakal Ngulik bareng Lagu-lagu yang lain Kalian Kalau misalnya Mau request Boleh Langsung tulis Di kolom komentar Oke Kita bahas dulu Untuk yang lagu Dia tadi ya Teman-teman Setelah Kita coba Berlatih Ternyata Lagu dia Memiliki Apa ya Memiliki Beberapa Tingkat kesulitan Teman-teman Ya meskipun Menurut kita Lagunya itu Enak-enak banget Terus Tingkat kesulitannya Dikit Tapi ternyata Waktu dinyanyiin Tingkat kesulitannya Lumayan banyak Teman-teman Yang pertama itu Dipernafasan Karena Dirik Dan Nadanya itu Apa ya Terus Jalan gitu Teman-teman Jadi Untuk pernafasannya itu Harus Tetap bisa dijaga Harus bisa tetap dijaga Nah Harus bisa tetap dijaga Teman-teman Apalagi yang Waktu Baik kedua Sampai ending Nah itu kan Jauh Waktu berjalan Sampai Untuk dia Nah itu Nyabung terus Teman-teman Menjadi Kita harus bisa Memaintain Nafas kita Supaya Nyanyinya itu Aman Tidak Memforsir Nafasnya itu Banyak-banyak Karena Karena di Part yang ending Di review yang terakhir Kita harus Menyiapkan tenaga Support Power Apapun istilahnya itu Kita harus menyiapkan itu semua Untuk Menghit Nada-nada Di endingnya Yang pastinya itu Nada-nada Klimaknya Teman-teman Terus itu kita Cooldown lagi Hanya padanya Itu udah Lalu selesai Nah Itu dari segi Pernafasan ya Untuk dari segi Yang lain Apa ya Nah Notasinya Notasinya itu kan Di suatu hari Tanpa sengaja Nah Jadi Notasinya itu Naik-turun Naik-turun Jadi Kita harus Meminimalisir Adanya Pici atau Fales Karena Di notasi yang Naik-turun Naik-turun Itu rawan banget Pici atau Fales Apalagi kalau misal Kita gak bisa Mendengarkan Suara kita Atau gak ada Back sound Atau Control Untuk mendengarkan Suara kita itu Rawan banget Untuk pici Jadi Kita harus Membelajar Memaintain Naik-turun Supaya tetap Konstan Dan tidak Turun Tidak naik Tidak flat Tidak Tidak Fales lah Itu aja sih Ya Tadi latihannya masih Banyak kekurangan Masih banyak Fales Banyak pici Tempunya miss Ya itu teman-teman Kalau kita pakai Instrumen Minus 1 Minus 1 Atau karaoke Itu Tempunya Kita harus menyesuaikan File Karakenya Teman-teman Karena Yang namanya juga Udah Tersata rapi Udah terikot Terekam Jadi kita harus Mengikuti Tempunya Tempunya Jadi kalau Tempunya tiba-tiba Pelan Kita harus juga ikut pelan Kalau tiba-tiba keras Harus ikut keras Beda halnya Kalau kita Main bareng ya Di ringga orang itu Kita bisa berdiskusi Maunya gimana Itu supaya Apa ya Pembawaannya itu Bisa enak gitu Teman-teman Saling Tektokannya itu Dapat Nah Itu aja sih Teman-teman Dari pernafasan Sama notasinya Harus bisa memaintain Nafas Dan juga Menstabilkan Nada Oke Oke Bagi kalian yang Udah sering nyanyi lagu ini Menurut kalian Gimana lagunya Tingkat kesulitannya itu Yang paling susah Buat kalian apa Nah Itu mungkin Bagi kalian ada yang Sulit Dipindah Registernya ya Yang di Rasa cinta Di hatiku Nah itu kan Hasilnya kan Pake head voice Nah itu mungkin Bagi kalian yang Pindah registernya Masih susah Itu juga harus belajar ya Teman-teman Supaya Pindah head voice Pindah dari beltingnya Ke head voice itu Mantap Mulus Semut Oke Terima kasih banyak Telah menonton Video ini ya Semoga Apa ya Semoga Kalian yang di rumah Nonton Termotivasi untuk Ikut latihan juga ya Sekarang latihan langsung Oke Bagi kalian yang mau request Kita ngulik lagu apa Langsung tulis aja Di kolom komentar Oh iya teman-teman BTW Selamat hari raya Idul Fitri ya teman-teman Minal Aydin Wal Faizi Mohon maaf Lahir dan pati Oke Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.